PEMBICARA 1 Se 2 di tahun 2019 sekarang ini Ya, iPhone SE ini merupakan sebuah konsep yang banyak sekali orang-orang menginginkannya oleh penggemar Apple Tapi nyatanya sampai saat ini iPhone tersebut belum juga dirilis iPhone SE adalah salah satu perusahaan Apple yang banyak sekali diinginkan oleh penggunanya Yang membuat si iPhone SE ini dari segi harga dan desain begitu banyak sekali orang-orang menginginkannya Model SE dirilis pada tahun 2016 Dan banyak sekali orang-orang yang berbicara tentang versi perangkat yang lain iPhone SE 2 merupakan banyak sekali perhatian dari rumor dan liker Dan dikatakan bahwa perangkat ini akan hadir pada bulan depan atau bulan Maret 2020 nanti Kita tahu bahwa Apple sedang mempersiapkan model andalan mereka yaitu iPhone 11 pada 2019 Sehingga rilis lain dapat mengganggu penjualan Nah ini dia informasi menurut rumor yang beredar tentang iPhone SE 2 Yang pertama, katanya Apple akan mengusung desain yang mirip dengan pendahulunya Kalau desain seperti iPhone 5s misalnya, itu akan menambah ciri khas tersendiri Kalau menurut pribadi saya, desain seperti ini tuh sangat ikonik dan so far saya menyukainya Lalu yang kedua, di awal tahun 2018 Rumor beredar bahwa iPhone SE 2 akan menampilkan CPU Bionic A11 Seperti iPhone 8 dan iPhone X Jika Apple benar-benar menggunakan untuk status anggaran Selalu ada kemungkinan bahwa ia akan melihat ke chip A12 Bagaimanapun A12 masih menjadi bos bagi sebagian besar saingannya Baru-baru ini dalam hal kinerja Dan juga memperkuat kisaran iPad yang baru disegarkan oleh Apple Yang ketiga, tampilan layar Kami telah melihat desas-desus melalui renderer CAD dari produser Case Bahwa iPhone SE 2 dapat mengikuti isarat desain iPhone XS Dengan tampilan ujung ke ujung dan tepi display Yang memungkinkannya untuk mengemas tampilan yang jauh lebih besar Menjadi handset dengan ukuran yang sama Ada pun jenis layar yang dapat kita harapkan Laporan DigiTimes yang memperhitungkan bahwa iPhone SE 2 akan diluncurkan dengan layar 5,42 inci Itu jauh lebih besar daripada iPhone SE 4 inci Tetapi jauh lebih kecil dari iPhone XS 5,8 inci Yang menarik adalah klaim bahwa Di layar iPhone SE 2 ini akan menggunakan panel OLED daripada LCD Dan akan memanfaatkan teknologi Samsung Y-Octa Atau teknologi sentuhan TOE-LG Yang lebih hemat ruang daripada standar saat ini Nah, yang keempat fitur baru dalam iPhone SE 2 ini Rumor mengatakan akan menggunakan sensor Face ID sebagai keamanannya Bukan cuma Face ID Lubang jack 3,5mm juga diperkirakan akan tetap ada Kalau sudah seperti itu, saya bisa meyakininya Soalnya iPad mini baru yang dirilis oleh Apple pada tahun 2019 sekarang saja Mereka masih menggunakan desain yang bisa dibilang jadul Padahal jeroannya sudah ditenagai oleh A12 Bionic Dan terakhir pengisian near kabel iPhone SE 2 baru dapat menawarkan pengisian near kabel Berkat material yang digunakan kaca sebagai housingnya Kalau soal harga, iPhone SE 2 ini akan lebih murah dibandingkan dengan iPhone XR Dan sekarang kita bahas dari hal kekurangannya Meskipun iPhone SE 2 ini belum hadir Kalau dilihat dari berbagai rumor Ada yang mengatakan iPhone SE 2 ini akan mengusung layar yang kecil Sama halnya dengan iPhone SE 4 inci Sehingga orang-orang mungkin sebagian besar kurang menyukainya Kalau memang itu benar Ya, saya juga sependapat dengan hal itu Ya, kalaupun Apple ingin membuat smartphone kecil Setidaknya minimal 4,7 inci Itu sudah ideal untuk digunakan di zaman sekarang ini Lalu ini mungkin para fanboy Apple akan merasa lelah Setelah sekian lama mereka menunggu untuk hadirnya iPhone SE 2 ini Dan sampai sekarang belum ada kepastian juga Nah, itu dia informasi 5 alasan kenapa saya suka iPhone SE 2 jika benar hadir diliris oleh Apple Kalau memang dari kelima poin yang saya bahas tadi Ada 2 atau 3 poin yang benar terjadi Ini akan sangat menarik Kita tunggu saja di bulan September nanti Apakah Apple akan meluncurkan iPhone 11 atau iPhone SE 2 di tahun 2019 sekarang ini Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!